yo halo semuanya balik lagi di channel hakaizon dan baiklah di video kali ini gua bakalan bikin lagi tutorial login ya ini di game showland ya ini menurut request dari salah satu apa ya temen lah kalau bisa dibilang ya ya temen-temen dari luar gitu lah ya pokoknya kalian temen semua lah ya gua enggak teman terus oke lah dia minta gua untuk nyoba login di showland yang advance of the gods ya sebelumnya game itu udah pernah gua mainin tapi gua pernah nyobanya itu yang versi ini versi global terus sekarang gua mau coba yang versi China dan yang China ini gua download di tab tab tapi logonya yang nyangkut disitu adalah sebuah login nyangkut ya maksudnya disitu yang tertera disitu logonya dia eh downloadan dari ini dari apa namanya Tencent ya Oke langsung aja kita coba ya login Hai terus itu logonnya juga ada mungkin ya Oke udah berkata ya lagunya walaupun lagu China China yang gua paham pastinya bisa copyright juga Hai ternyata ini dari nine game ya gua salah tadi itunya kayak eh gua kira itu dari Tencent ya mungkin ini Tencent juga kali tau apalah gitu gua prong paham Oke sekarang kita download dulu balik ternyata ini ya Hai ini mana nih apa itu Hai tunggu pindahin tapi dimana dia tidak kelihatan kena update nya lama ya, sebentar oke sekarang kita lanjut ya, disini udah langsung muncul ya apa namanya, di halaman utamanya, terus disini kita loginnya pake 9game ya oke kita klik aja langsung disini, tapi sebelum itu kalian juga harus punya kalau punya gak punya WeChat ya setidaknya pake akun QQ, buat akun QQ juga mudah ya udah abis itu login dan oke, jika kalian punya akun QQ gunakan akun QQ lalu tab gambar profil kalian yang tadi ya, bukan login ke ini dulu, login ke akun QQ oke sekarang gue udah masuk ya, tanpa harus verifikasi nomor-nomor apapun lagi jadi ini gamenya ratingnya untuk ya, PG-16 ya oke, sekarang gue udah masuk dan kalau di nama versi cinanya adalah Dolo Dalu ya, persis yang kayak gue bilang Dolo Dalu ini servernya banyak banget, banyak banget nih jadi kita coba di server yang terbaru aja wait a minute, ini apa? silahkan baca dan periksa lain di bawah ini, anda dapat semenuju ini, mana yang setuju kayaknya yang ini nih, yang sebelah sini ini yang setuju oke boleh centang ya hmm, apakah langsung masuk? hmm, hilangin dulu dan oke, sekarang gue langsung masuk ya login, nah seperti yang gue bilang ini gamenya udah pernah gue mainin terus kita klik disini mission-nya tampilannya kurang lebih sama ya seperti yang kemarin gue main, yang versi global tapi mungkin katanya si kawan itu disini lebih ada yang itu, apa namanya apa gitu ya hmm, cincin maksud gue yang ring, ring itu seratus tahun itu entah apa itu tapi gue rasa itu kayak gue lihat sih kayak ini ya kayak kendaraan kayak kuda kuda api atau apa gitu dan oke, kita skip aja langsung dan kita langsung dapat xp 245 ya sama gue anggapnya battle point gitu lah coin atau apa gitu dan oke, seperti yang kalian bisa lihat disini ini kameranya bisa di zoom ya terus hmm, mapnya juga kurang lebih tidak menampilkan apapun hanya tanda panah warna hijau dan arah-arah seperti di ya game-game dungeon pada umumnya dan ini si gurunya nih kalau gak salah nih kita namanya tangshan ya terus si masternya ini siapa namanya gue juga lupa gitu di versi yang lainnya dulu dulu itu gue udah pernah translate gitu ngelalu ceritanya si ini dia itu masuk ke sekolah terus ya anak-anak badung gitu ya kalian bisa cek aja dulu dalu yang judulnya ada MC yang OP tapi ya apa ya diremehkan gitu mungkin soto hebat juga ya emang ya udahlah ini apa namanya spesifikasi dia atau kita bisa lihat disini strength strengthnya berapa terus apa namanya darah-darahnya speednya terus body armor atau apapun agiliting dia miliki eh kita gak punya tapi kita bisa pencet-pencet dulu kemarin kita lihat tidak ada yang terjadi ya sudah balik lagi ternyata di sini ada alat rekamnya jadi gue pindah dulu di tengah lantas kalau gak mau kembali gitu kan dan oke semudah itu ya jadi pada intinya untuk login game ini kalau yang versi cina kalian harus punya akun qq juga selain selain menggunakan apa namanya oh iya dan game ini tuh gak harus pakai ini ya gak harus pakai apa namanya id cina atau ktp cina gitu jadi yang dibutuhin kalau untuk game yang ada qq nya ya cuman akun qq itu sendiri nomor hp kalian kalian cek aja di di youtube banyak sekali gitu tutorial untuk login qq atau cara daftarnya registrasi pakai nomor indonesia pun bisa tapi harus tahu apa namanya jam-jamnya ya buat login kadang-kadang suka gak ketemu gitu apanya kode-kode verifikasinya buat server cina dan indo itu agak sulit bertemu jadi ada jam-jam tertentunya kayak jam 9 pagi terus jam berapa lagi ya jam 5 sore mungkin abis itu jam 1 malam 9 pagi atau 10 gitu gua lupa gua pernah ngikutin tutorial kayak gitu dan itu berhasil aduh dan oke lah mungkin segitu aja dulu buat kalian buat kalian yang sudah menonton terima kasih banyak dan cek semua link yang gua saranin kalau buat kalian yang pengen dapetin apa namanya id-id cina-cina kayak nomor id cina ktp ktp nya gitu linknya ada di description ya dan pengen yang baru datang silahkan di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax